Cuci pikiran lo, cuci hati lo, cuci empati lo, jangan ragus. Yang kena covid udah semakin banyak, hampir 40 ribu, wah. Akhirnya informasi ini ada teman-teman yang takut ya. Gokil, udah banyak nih, Teg. Ngeri gue. Ini kenapa banyak terus ya? Gitu, makin serem nih, gitu. Jadi takut kemana-mana. Ya, kalau gue emang takut kemana-mana karena gak mau ditertibkan aja sama petugas. Nanti repot gitu loh ya. Ntar kayak kasus anggota pas pampres yang ditertibkan lalu gak terima. Wah, udah kayak preman nih malamnya itu. Menggeruduk. Yang kayak gitu itu lucu juga sih kejadian-kejadian kayak gitu. Oke, gue punya perspektif beda kalau membaca data-data. Sudah berapa orang nih yang kena? Berapa ribu orang? Puluh ribu orang yang kena? Kalau gue, wah. Syukurlah ada ketahuan 38 ribu orang atau 20 ribu orang. Bayangkan kalau orang-orang tersebut tidak terdata, tidak terdetek, kena. Dan semuanya berkeliaran. Ngeri, lebih ngeri gitu ya. Jadi ya, saya melihatnya, ya untung terdata. Bayangkan kalau gak terdata. Itulah kenapa pentingnya kita ngecek, melaporkan hasil cek kita ke pemerintah setempat ya, yang ngurusin COVID ini. Jadi biar ketahuan, gitu loh. Kalau ketahuan ya jangan takut. Makin banyak. Oh ya, Alhamdulillah berarti makin banyaknya ketahuan. Gitu. Ya, kita jaga-jaga diri aja lah. Jaga jarak. Nah, males juga ngomongin jaga jarak. Cuci tangan. Mendingan cuci pikiran lah. Dari hal-hal yang membuat kita melakukan kecurangan, korupsi, neserakah jual obat dan alat kesehatan ditinggiin. Karena mumpung lagi banyak yang butuh. Ya, kayak gitu-gitu aja. Jadi jangan cuma cuci tangan. Cuci pikiran lo, cuci hati lo, cuci empati lo. Terutama buat yang jualan. Jangan rakus. Juga buat yang punya kekuasaan ngurusin negara. Jangan rakus. Jangan rakus. Jangan rakus. Jangan rakus.